Intro Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Ye Agus Salam dalam operasi tangkap tangan. Andra diduga menerima suap dari sesama BUMN yakni PT Inti. Dalam operasi tangkap tangan kali ini KPK mengamankan uang dalam pecahan dolar Singapura dengan nilai setara 1 miliar rupiah. Intro Pemerintah akan menonaktifkan lebih dari 5 juta peserta penerimaan bantuan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Staff khusus Menteri Sosial Febri Hendri Antoni Arief mengatakan kebijakan itu ditetapkan lewat keputusan data terpadu kesejahteraan sosial. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kerta Sasmita mengaku pemerintah ingin penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulanan pada Juli 2019 sebesar 0,31 persen lebih tinggi dari konsensus sebesar 0,25 persen. Laju inflasi Juli 2019 ini secara umum dipicu oleh pergerakan harga berbagai komoditas seperti cabai merah dan cabai rawit. Kepala BPS Suhari Yanto mengatakan fakta ini menunjukkan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap cabai sangat luar biasa. Morgan Stanley Capital International akan merilis daftar saham hasil penelahan ulang atau review pada pekan depan. Sebelumnya, konstituen MSCI direview pada Mei 2019 lalu dan terdiri dari 1.297 konstituen yang mencakup 85 persen dari kapitalisasi pasar. Dalam review kali ini, beredar kabar bahwa ada tiga saham baru dari Indonesia yang akan mengisi MSCI indeks yaitu Lipo Karawaci, Era Jaya, Suasembada, dan Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah. MTV mempertimbangkan untuk menghapus nama Michael Jackson dari salah satu penerimaan penghargaan video Vanguard Award. MTV nampaknya ingin menghindari hujatan dengan tidak lagi melibatkan nama Seeking of Pop itu terkait isu pelecehan seksual anak di bawah umur. Isu pelecehan seksual oleh Michael Jackson kembali marak setelah HBO membuat film dokumenter berjudul Living Neverland. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!